Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Restu Puswasmoro Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sanstra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Penggunaan kata depan untuk pengajaran BIPA level 1 Ada pun penjelasannya sebagai berikut Pengertian dari kata depan Kata depan biasa disebut dengan preposisi Kata depan sendiri terletak di posisi depan Tepat sebelum kata yang lain Kata lain yang dimaksud adalah kata benda, kerja, dan keterangan lain Kata depan ini akan berfungsi memperkuat makna kata yang ada di belakangnya Ada pun kata depan yang paling umum digunakan pada Bahasa Indonesia Yang pertama, di Yang kedua, ke Yang ketiga, dari Yang keempat, pada Lalu yang kelima, kepada Ada pun contoh pada penggunaan preposisi antara lain Preposisi D digunakan untuk menyatakan tempat terjadinya peristiwa atau tindakan Seperti pada kalimat Yang pertama, saya makan di kantin Lalu yang kedua, ayah saya bekerja di kantor Preposisi K digunakan untuk menyatakan tempat yang dituju Seperti pada kalimat yang pertama, saya pergi ke kampus Lalu yang kedua, ibu saya pulang ke rumah Preposisi dari digunakan untuk menyatakan tempat berasal Seperti pada kalimat, saya pulang dari kampus menggunakan sepeda motor Preposisi pada digunakan untuk menyatakan tempat berada ataupun nama waktu Seperti pada kalimat yang pertama, pada hari ini, saya sangat gembira Lalu yang kedua, pada hari Senin, adikku ada tes wawancara kerja Lalu yang terakhir, preposisi kepada Preposisi kepada digunakan untuk menyatakan sesuatu terhadap subjek yang dituju Seperti pada kalimat yang pertama, aku berdoa kepada Tuhan agar dia selalu terlindungi Yang kedua, surat itu ditujukan kepada ibu dosen Berikut penjelasan saya tentang penggunaan kata depan atau preposisi Mudah-mudahan, apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman Untuk melatih pemahaman teman-teman Jawablah latihan soal berikut yang sudah saya buat Mengkapilah kalimat berikut dengan tepat Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan Bila mana masih ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!